Waktu Vivo ngeluarin handphone gaming yang spesifikasinya mantep bener dan harganya cuma 3 juta 99 ribu alias 3,1 juta, semua orang heboh. Jadi teman-teman tech reviewer yang lain yang emang udah megang Vivo Z1 Pro duluan, mereka heboh karena mereka kira handphone ini minimal dijual dengan harga 3,5-4 juta. Karena gue belum megang Vivo Z1 Pro saat itu gue pikir, ya apakah emang dia worth dikasih harga 3,5-4 juta? Nggak tahu, tapi yang jelas harga 3,1 juta untuk Vivo Z1 Pro menurut gue ini sangat menarik. Kita bahas ya. Seperti yang tadi udah gue singgung, Vivo Z1 Pro ini dipersenjatai dengan Snapdragon 712EIE dan RAM 4GB juga storage 64GB. Surprisingly, dengan storage yang sebesar itu, Vivo juga ngasih opsi buat nambahin micro HD card, yang juga slotnya ternyata nggak hybrid. Mantep! Ditambah kamera 16MP lensa utama, 8MP lensa ultrawide, dan juga 2MP untuk depth sensor, harusnya Vivo Z1 Pro ini jadi suatu mesin gaming yang mungkin juga bisa mainin kamera dengan bagus. Apalagi kamera depannya 32MP ala Vivo yang dari Vivo S1 kemarin gue udah terkejut dengan hasil selfie-nya. Vivo Z1 Pro ini juga punya OS, Funtouch OS 9, yang berbasis Android 9 Pie. Jadi dia udah Android versi terbaru. Mantep! Jadi spesifikasi yang tadi gue sebutin, itu biasanya yang muncul kalau lo ngeliat brosur dari sebuah handphone. Sekilas, wah ini handphone powerful banget, kameranya mantep banget, megapikselnya gede, dia udah pake OS Android terbaru. Waduh, keren banget. Tapi apakah benar seperti itu? Kita masuk ke desainnya dulu ya. Desainnya ini plastik glossy ala Vivo banget. Ya menurut gue, ya bagus sih desainnya. Ada semburat warna cahaya gitu kalau dia kena lampu. Tapi, menurut gue ini desainnya sangat biasa banget. Ala-ala Vivo di seri Y. Jadi ya biasa banget. Bodinya juga udah ngasih kontur lengkung. Jadi dia enak banget buat dipegang. Dan juga ada fingerprint sensor di bagian belakang. Sebenernya bodi plastik ini ada plus dan minusnya. Plusnya adalah harganya yang lebih rendah. Tapi minusnya adalah dia jadi mudah banget buat baret-baret kalau kita naronya sembarangan. Untungnya, Vivo juga ngasih back cover alias soft case ya gratis dari paket penjualannya. Mantep. Jadi gue sangat menyarankan kalian selalu menggunakan soft case-nya ketika membawa Vivo Z1 Pro ini kalau mau berpergian kemana-mana. Menurut gue panel IPS-nya ini kualitasnya udah lumayan bagus. Tapi tentu aja jangan disamain sama layarnya AMOLED atau Super AMOLED punya merek sebelah. Layarnya cukup vivid dan cukup memanjakan mata. Tapi kalau dibandingkan side-by-side dengan handphone yang menggunakan layar AMOLED tentu aja yang memanjakan mata lebih ke yang AMOLED ketimbang yang IPS. Tapi gue bisa bilang layar IPS-nya si Vivo Z1 Pro ini mantep. Oh iya, kita juga udah dikasih anti-gores bawaan di Vivo Z1 Pro ini yang udah ditempelin meskipun nempelnya kurang rapi. Tapi ya namanya juga gratis dan dia kayaknya anti-gores biasa plastik bukan tempered glass ya. Wallpaper bawaannya Vivo Z1 Pro ini nutupin satu hal yaitu kamera tompel yang ada di pojok kanan atas. Desain tompel ini menurut gue menarik ya. Kenapa? Karena dia handphone dengan desain bertompel pertama yang ada di kelas menengah. Yang masuk resmi ke Indonesia ya. Snapdragon 712 AIE yang dibenamkan di dalam Vivo Z1 Pro ini harusnya udah bisa jadi jaminan kalau performanya ngebut. Karena secara teori Snapdragon 712 itu punya tenaga 10% lebih powerful ketimbang Snapdragon 710. Prosesor ini ketika dipakai untuk sistem operasinya dan juga penggunaan sosial media, gue bisa bilang semuanya snappy, lancar, dan mantep banget. Multitask dengan RAM 4GB juga ternyata sudah cukup dan hampir nggak ada lag-lag sama sekali. Semuanya lancar lah, mantep. Bisa kita pakai ngebut ketika kita multitasking. Nah, untuk gamingnya sendiri gue bisa bilang kualitasnya mantep. Layarnya nggak ada kendala touch delay yang gue rasain. AOV juga berjalan lancar. PUBG juga lancar. Dan PUBG paling tinggi bisa di Smooth Ultra ya. Belum sampai Smooth Extreme. Tapi itu adalah hal yang mantep banget. Ditambah lagi sebuah mode gaming yang disebut Multiturbo Game Boost. Dan ini mirip sama game space yang ada di Oppo dan juga ada di Realme. Ini super useful untuk digunakan kita main game. Tapi ada satu hal yang bikin gue bingung di Vivo Z1 Pro ini, yaitu adalah gimana cara ngabisin baterainya? 5000 mAh di sebuah device yang seperti ini, dalam penggunaan gue yang cuma kebanyakan pakai buat sosial media, YouTube-an, dan juga Instagram-an lah ya, dia bisa bertahan 1,5-2 hari dengan tanpa Wi-Fi. Dan kalau pakai buat nge-game, mungkin dia bisa bertahan sampai 1 hari penuh tanpa nge-charge. Dengan baterai 5000 mAh, seberapa lama sih dia nge-charge? Nah, bersyukurnya, Vivo Z1 Pro ini juga udah dikasih sebuah fitur yang disebut Dual Engine Fast Charging. Sampai dengan 18 Watt. Yaitu dia bisa nge-charge full pengalaman gue dari 0 sampai 100%. Itu di sekitar angka 1 jam 50 menit sampai 2 jam. 5000 mAh loh. Dicarge dalam waktu 2 jam itu menurut gue udah lumayan cepet. Cuma sayangnya, Vivo Z1 Pro ini udah mau 2020. Kenapa masih pakai micro USB? Masih banyak bener apa stoknya? Sekarang kita masuk ke kameranya. Kamera belakang 16MP-nya hasilnya bagus banget. Tapi syaratnya satu, dengan cahaya yang cukup. Kalau di bawah cahaya yang low, alias di foto low light, kita bisa ngerasain noise yang cukup lumayan banyak dan juga hasil kualitas gambar yang jadi mirip seperti cat air. Untuk kamera belakang dan kamera depan, ketika kita pakai di mode portrait, maka gue ngerasain adanya shutter speed yang jadi lebih lambat, yang cukup signifikan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada update terbaru dari Vivo yang menyelesaikan masalah ini. Tapi overall itu bukan masalah-masalah banget kalau lo punya waktu. Karena biasanya orang kalau mau foto mode portrait, itu kan yang di foto diem ya, nggak gerak-gerak. Selain lensa biasa, dari tadi gue juga udah nyinggung satu lensa yang useful banget dan gue suka banget, yaitu adalah lensa ultra wide. Lensa ultra wide-nya ini lumayan wide. Cukup wide, sehingga gue bisa melihat lebih banyak. Dan ini super useful ketika kita pakai buat foto bareng-bareng sama teman-teman. Hasil selfie-nya natural warnanya, separasinya bagus ketika kita pakai mode portrait. Untuk sampel videonya bisa dilihat juga di sini dengan stabilisasi yang cukup bagus di 1080p. Oke, ini adalah tes video pakai kamera belakangnya Vivo Z1 Pro. Ada suara anak-anak kecil di sana. Oke, stabilisasinya kayak begini hasilnya. Ini meja yang tadi dipakai buat gaming test berantakan. Emang kayak begini, jadi ya diterima aja dan harap malum. Karena yang masuk frame cuma segini doang. Jadi sisanya berantakan, nggak ada masalah. Dan ini catetan-catetan ketika mau bikin video reviewnya. Oke, kayak gini hasilnya. Oke, ini adalah video yang dibikin pakai kamera depannya Vivo Z1 Pro. Oh, hasilnya seperti ini diputar-putar stabilisasinya kayak gini. Jalan dikit. Tet. Nah, mundur dikit. Hmm, lumayan bagus ya kayaknya. Blown up di sini karena banyak lampu. Jadi semuanya putih, nggak ada apa-apa. Kalau fokusnya gue ganti ke belakang. Muka gue yang jadi hitam. Ya, wajah sih. Ya, kayak gitu ya. Oh ya, ini juga sampel untuk Instagram story-nya langsung dari aplikasi Instagram tanpa di-edit langsung. Ini tes Instagram story pakai Vivo Z1 Pro langsung dari aplikasi Instagram dengan kamera belakang. Say hi, Zul. Halo. Adios. Adios, amigos. Kayak gini hasilnya. Bagus atau nggak? Silahkan vote di bawah. Ini Vivo Z1 Pro langsung dari aplikasi Instagram pakai kamera depan. Hasilnya kayak gini. Oke, bagus atau nggak? Vote lagi di bawah. Terus gimana final verdict atau kesimpulan untuk Vivo Z1 Pro ini? Menurut gue Vivo Z1 Pro ini adalah sebuah handphone yang powerful, bagus, dan layak banget buat kalian beli. Cuma ada beberapa downside yang emang menurut gue harus kalian pikirin. Pertama, bodinya yang masih terbuat dari plastik. Dan juga desainnya yang biasa banget dengan tulisan Vivo yang menurut gue cukup gede. Ini bikin orang yang ngeliat handphone loh dari belakang, ngerasa bahwa handphonenya ya ini paling emang harganya yang murah. Dan juga ukurannya yang besar itu membuat genggaman di tangan emang jadi agak lebih sulit. Cuma itu malah bikin enak ketika kalian main game menggunakan Vivo Z1 Pro. Karena ya makin lega makin enak, iya nggak? Satu lagi downside dari Vivo Z1 Pro itu adalah masih menggunakan micro USB. Yang ini sangat gue sayangkan untuk Vivo, kenapa dia masih menggunakan micro USB. Karena sekarang harusnya sudah zamannya mulai beralih ke Type-C. Kalau kalian emang punya uang sekitar 3 jutaan, Vivo Z1 Pro layak banget-banget untuk kalian pertimbangkan untuk dibeli. Tapi kalau kalian masih agak kurang serak sama kekurangannya Vivo Z1 Pro, kalian masih punya banyak sekali handphone yang bisa kalian pertimbangkan. Ada OPPO K3 nambahin lagi Rp600.000, ada Realme X nambahin lagi Rp400.000-Rp500.000, dan juga ada Realme 3 Pro yang malah mungkin, kalau kalian beruntung, kalian malah mendapatkan kembalian atau harganya sama lah. Cuma itu semua prosesornya masih kalah sama Vivo Z1 Pro ini. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, karena handphone bagus sekarang makin murah, dan handphone mahal sekarang makin gimmick. Oke, itu aja kalian dari gue. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di-like, dan kalau kalian suka banget silahkan di-subscribe, dan juga tulis di kolom komentar handphone apalagi yang layak dites sama gue dan layak direview. Karena belakangan handphone malah sedikit banget keluarnya. Sekalinya keluar, rame-rame. Sekalinya nggak ada yang keluar, nggak ada sama sekali. Heran. Kalau kalian nggak suka sama video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari MainLagiPamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.